Halo adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa lho, Tuhan Yesus tetap sayang kita. Mari kita terus bersuka cita, karena ada orang-orang yang sayang pada kita. Misalnya, mama tetap sayang pada kita. Kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Adik-adik, tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai hari ibu. Karena ibu sayang banget pada kita. Seorang ibu memang terus berjuang untuk anak-anaknya. Kalau bangun pagi-pagi, bersih-bersih rumah, bekerja juga di kantor. Kenapa ya? Karena ibu atau mama sayang pada anak-anaknya. Mama ingin anak-anak makan dengan cukup. Jadi, badannya sehat, selalu gembira. Bahkan, ada ibu yang bekerja sebagai tukang parkir atau supir truk. Mereka nggak malu bekerja seperti itu. Kenapa? Demi untuk anak-anak yang disayang. Seorang ibu, seorang perempuan dari Siro-Venisia. Adik-adik pasti ingat. Seorang ibu dari Siro-Venisia. Mau melakukan apa saja. Pokoknya, anaknya sembuh. Karena anaknya sedang sakit. Adik-adik, ibu ini mau merendahkan dirinya. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dengan percaya pada kuasa Tuhan. Terus percaya dan tetap percaya pada kasih Tuhan. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Adik-adik, kadang-kadang kita juga punya keinginan loh. Sudah berdoa minta pada Tuhan. Sudah tuh, tapi belum diberi. Ya sabar. Tetaplah percaya. Dengan rendah hati memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen sepatu baru. Tapi, kok mama belum beliin ya? Nggak usah marah-marah. Tetap percaya pada Tuhan. Dengan rendah hati. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tetap sayang kami. Berilah kami hati seperti hati Tuhan. Sabar dan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tetap sabar dan rendah hati. Tuhan pasti ada berkat. Sampai jumpa. Bye-bye. 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 Terima kasih.